Apakah atap rumah Anda dari Eternit? Kalau iya, berbahaya. Terbukti bahwa terkena serat asbest dari Eternit dapat memicu kanker mematikan. Asbestosis Asbestosis adalah kondisi paru-paru yang berkembang semakin parah selama bertahun-tahun akibat dari terkena serat asbest. Seperti penyakit lain yang berhubungan dengan asbest, asbestosis perlu bertahun-tahun untuk berkembang dan mulai menunjukkan gejalanya. Rata-rata periode dapat berkisar antara 10-30 tahun setelah terkena serat asbest. Sesak napas merupakan gejala awal yang timbul dari penyakit asbestosis, disertai dengan rasa sakit dan penuh perjuangan, meskipun hanya sekedar untuk menarik atau menghirup napas saja. Menurut WHO, asbest merupakan penyebab dari setengah kematian karena kanker yang terjadi di lingkungan kerja. Beberapa contoh profesi yang beresiko mengalami asbestosis adalah pekerja pertambangan, bangunan, serta teknisi pemasangan rel kereta api. Meskipun tentu tidak menutup kemungkinan juga terjadi di sebuah tempat di mana terdapat serat asbest di sana. Satu hal yang wajib Anda waspadai adalah serat asbest kini telah menguasai kehidupan kita. Atap dari ethernet yang terdapat di sekolah, kantor, fasilitas umum, bahkan rumah kita sendiri. Yang ketika serat asbest berterbangan bebas di udara dan terhidup oleh pernapasan kita, secara tidak sengaja kanker menjadi ancaman nyata kita semua. Karena ethernetmu bisa menyebabkan kanker, gantilah atap dengan kayu atau bahan lain yang dipastikan lebih aman untuk menjamin kesehatan. Material asbest mengeluarkan debu halus yang mengandung serat atau fiber asbest berbentuk serat tajam hingga kemudian serat tajam tersebut setelah sekian lama terperangkap dalam kantong udara paru-paru, kemudian membentuk jaringan parut sehingga paru-paru menjadi kaku. Jaringan paru-paru yang kaku membuat organ tersebut tidak dapat mengembang dan mengempi secara normal, lalu menempel di lapisan organ menyebabkan sel bermutasi dan menjadi kanker. Dari Badan Internasional Penelitian Kanker menegaskan, asbest menyebabkan 4 jenis kanker, mesotelioma, kanker paru-paru, kanker laring, dan kanker ovarium. WHO memperkirakan bahwa 13.885 orang meninggal karena asbestosis, antara tahun 1994 dan 2010 dengan kemungkinan kehilangan 180.000 nyawa dengan sebab utama terkena serat asbest. Bahkan di Amerika Serikat, jumlah kematian yang dikaitkan dengan asbest mencapai 1.493 pada tahun 2000. Waspadalah, eternitmu bisa menyebabkan kanker. Karena serat asbest akan terus ada pada lingkungan kita, atap sekolah, fasilitas umum, bahkan atap rumah kita sendiri misalnya, yang diam-diam terhirup tanpa kita sadari dan sebabkan kanker mematikan untuk tubuh manusia. Jika kita membiarkan itu terjadi dan tidak segera mengganti atap rumah dengan kayu dan bahan lainnya. Terima kasih telah menonton!